Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya R.A. alias Ria Agung, bukan Ria Ricis Tentunya masih di channel saya Livi Channel Apa kabarnya Sobat Livi Channel? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Nah pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial Cara memperbaiki printer Epson LX310 yang macet Nah disini saya sudah mempunyai printer Epson LX310 nya tersebut ya Yang macet Yang pertama-tama saya akan nyalakan untuk mengetahui kerusakannya Jadi rusaknya itu macet Langsung saja Langkah awal untuk menerbaiki printer tersebut Yang pertama Lepaskan Main roll seperti ini yang di samping kanan dari printer tersebut Lepaskan Yang kedua Yang kedua Yang kedua Lepaskan Lepaskan Tata tangan kertasnya seperti ini ya Cara mencotennya Nah seperti ini Jika sudah terlepas Jika sudah terlepas Langkah yang selanjutnya Ambil oven plus ya Ada baut Lepaskan baut tersebut Kumpulkan bautnya menjadi satu Agar tidak hilang nanti Pas pemasangan Baut dari covernya ada 4 uci Jadi baut dari cover tersebut Ada 4 uci 1, 2, 3, 4 Oke Langkah yang selanjutnya Lepaskan cover dari printer action tersebut Langkah yang selanjutnya Adalah balik printernya Bisa hanya macet seperti itu Karena ada banyak kotoran ya Biasanya Balik printernya seperti ini Nah Ini kan kotorannya banyak sekali ya Cukup balik saja seperti ini Printernya dibalik Kocok-kocok seperti ini ya Saya masukkan dulu Kotor-kotorannya Dibalik lagi Kalau kalian mau punya vakum Di rumah Lebih baik pakai vakum ya Ini disetul pakai vakum Nah lalu kalau sudah bersih seperti ini Sebenarnya saya juga punya vakum ya Cuman karena ini buat tutorial Jadi tidak perlu pakai vakum ya Langkah yang kedua Langkah yang selanjutnya Buka baut yang ada di samping sebelah Kiri dari printer tersebut ya Jadi apakah nanti Ya intinya dari sini ya Di sini ada baut Ini harus dilepaskan Tujuannya adalah Membuka Penutup kiri tersebut ya Tujuannya adalah Membuka Penutup kiri yang ada di samping Tujuannya adalah Membuka tutup kiri ini Yaitu pertama yang Harus kita buka Baut yang ini ya Susah ya Sob Taruh dulu kameranya Kita dekatkan ya Toh yang ini Dilepas Kumpulkan jadi satu ya Bautnya Ini juga dilepas Kalau sudah terlepas Masih ada Ini Yang satunya Di sebelah sini Ada baut lagi Lalu jika sudah seperti ini Kita taruh seperti ini Lepaskan Banyak sekali kotorannya Lalu langkah yang selanjutnya Lepas baut yang ini Lalu Lepaskan besi yang ini ya Yang nempel ini Seperti ini Kumpulkan menjadi satu Dengan baut ya Biar tidak hilang nanti Perlu diperhatikan Bautnya beda-bedanya Ada baut yang kasar Seperti ini Dan yang halus Seperti ini Kalau yang halus Itu buat besi Seperti ini Kalau yang kasar Yang kayak ini Buat bahan plastik Jadi beda Ada yang halus Ada yang kasar Langkah yang selanjutnya Adalah Buka baut ini Terus Kalau sudah seperti ini Coba Kalian geser-geser Headnya ya Head dari printer tersebut Ini kan gak bisa geser Tujuannya Lepas Apa penutup gear tersebutnya Coba saya lepas Coba saya lepas Baut yang ini Baut yang ini Baut yang ini Sama baut yang ini Kita lepaskan Bautnya Jika sudah Coba kita lepaskan Kalau masih Menyangkut Berarti harus Melepas yang ini Juga ya Baut Baut yang gede Ini Mungkin kayaknya Lebih enak Melepas Baut yang ini Coba saya Lepaskan Baut yang ini Sampai ya Ada empat Baut Baut yang Seperti ini Contoh Dua Dua Saya agak Kesusahan Karena Yang satunya Tangan yang satunya Megang kamera Tangan yang satunya Memegang Robeng Tiga Satu lagi Tujuannya adalah Mengangkat Besi Ini Besi ini Segini Diangkat Seperti Empat Aungnya Dikumpulin Jadi Satu Jangan Sampai Ada Yang Hilang Jika Sudah Angkat Besi Yang ini Nah Ini Sudah Terangkat Masih Nyakut Enggak Kayaknya Ada Yang Masih Nyangkut Berarti Kita Harus Melepas Cukup Ya Cukup Atau Tiga Ini Cukup Angkat Sedikit Saja Seperti Ini Barangkali Bisa Ini Coba Saya Lepas Tujuan Melepas Timing Bell Dilepaskan Dilepaskan Jika Timing Bell Sudah Terlepas Coba Kalian Lepas Kiri Yang Ini Tuju Melepas Kiri Yang Ini Ada Yang Masih Nyangkut Ada Kabel Di Sebelah Sini Harus Dilepas Kabel Sensor Nah Yang Ini Kalau Enggak Dilepas Nanti Nyangkut Nanti Mas Bisa Enggak Nah Kabelnya Sudah Terlepas Coba Saya Lepaskan Nah Kalau Kirinya Sudah Terlepas Seperti Ini Langkah Yang Selanjutnya Buka Kirinya Ya Ini Ada Nah Ini Ada Kotoran Kotoran Ini Membuat Kir Tersebut Tidak Bisa Berputar Ya Buka Kirinya Lihat Kirinya Dibersihkan Atau Dicuci Ya Biar Bersih Cara 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 Melepaskan Kiri Ini Cara Melepaskan Kiri Yang Ini Kita Congkel Bagian Sininya Dengan Besi Yang Tipis Ininya Jangan Sampai Hilang Ininya Aduh Ininya Jangan Sampai Hilang Nah Nanti Dipasang Lagi Jika Kirinya Sudah Berhasil Dicuci Bersih Langkah Yang Selanjutnya Adalah Memasang Kiri Tersebut Seperti Ini Sesuai Tempat Ya Seperti Ini Masih Ada Kotoran Sedikit Lalu Kiri Yang Ini Di Sebelah Sini Seperti Ini Yang Ini Di Sebelah Sini Oke Jadinya Seperti Ini Yang Ini Dulu Yang Ini Sebelah Sini Yang Ini Sebelah Sini Lalu Ini Sebelah Sini Langkah Yang Terakhir Tutup Kiri Tersebut Menggunakan Tutup Seperti Ini Lalu Penutup Yang Agak Kecilan Dikit Masukkan Ini Setelah Itu Pengunci Yang Terakhir Pengunci Seperti Ini Kayak Tampak Tampak Yang Yang selamat menikmati seperti ini jadinya oke jika sudah saatnya kita rakit kembali printer tersebut nah jika gearnya sudah terpasang seperti ini langkah yang selanjutnya memasukkan gear tersebut ke dalam printer LX300 tersebut ya kesini mari kita lihat sama-sama cara pemasangan gearnya cara memasang gearnya seperti ini masukkan gearnya tersebut posisinya seperti ini ya posisinya lalu masukkan gear tersebut seperti ini ini agak susah ya agak susah memasang gearnya nah jika sudah masuk seperti ini langkah yang selanjutnya tinggal baut-baut saja baut dudukan gear tersebut pakai baut yang kecil yang halus selamat menikmati kalau untuk yang gear sebelah sini pakainya gear yang kasar ya ukirannya itu kasar karena ini berbahan plastik dibawah semua berbahan plastik pakai yang ukirannya kasar termasukkan agak susah ya terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati pasang baut yang sebelah sini kemudian , 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 selamat menikmati jangan lupa pengunci yang seperti ini juga dipasang ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati timming bell nya belum saya pasang kesini jadi saya mau melepas ini dulu penutup pengait gear tersebut seperti ini saya mau lepas lagi lalu mau memasang timming bell tersebutnya selamat menikmati selamat menikmati jika sudah lantai yang selanjutnya adalah selamat menikmati menikmati selamat menikmati lantai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seramat menikmati seterusnya tiga satu lagi kita sudah pasang dudukkan kertasnya pasang pemutar rollnya seperti ini pemutar rollnya setelah lagi pasang putarnya sudah terpasang semua kita tes cara tes manual printer tersebut dengan cara menekan tombol buat garis iri tekan ini lalu nyalakan printernya lalu sudah seperti itu kalau sudah nyala seperti itu pakai yang selanjutnya pasang kertas nanti akan kembali nah itulah sebuah video tutorial dari saya semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa like dan subscribe channel saya jangan lupa juga komentar di video-video saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati